Intro Nah dari sini kan bisa terlihat ya Yaitu polling dari Youtube Revli Harun Anies disini sangat menang telak Yaitu mendapatkan 86% suara Dan Ganjar bahkan hanya mendapatkan 6% Disusul Prabowo mendapatkan yang hanya 8% saja Kemungkinan kalau Pilpres sekarang Pasti Anies bakal menang telak cukup satu putaran saja Ya tetapi bagaimanapun ini hanya hasil polling ya Ya tapi seharusnya bersyukur lah Hasil polling bisa menang Bahkan dari hasil survei-survei kemarin ya Menunjukkan yaitu Anies Baswedan berada di posisi terendah Tetapi saat ini ya di berbagai polling Anies justru menang Saya juga heran sekali Di setiap polling Anies menang Tidak untuk Ganjar dan Pak Prabowo Nah disini bahkan juga ditanggapi oleh Maisel Adam Perolehan suara Anies Ganjar Prabowo berdasarkan polling Youtube Revli Harun Periode 2 hingga 8 Mei 2023 Ganjar 6% Anies 86% Dan Pak Prabowo 8% 2024 ganti presiden Ya memang sih Kalau 2024 besok jelas pasti ganti presiden Siapapun presidennya pasti Pak Jokowi akan tergantikan Karena memang sudah 2 periode masa jabatan hingga Oktober 2024 Ya menanggapi hasil polling ini ya Jelas lah Kalau memang bisa memakili suara masyarakat Indonesia Pasti Anies Baswedan akan menang telak dan cukup 1 putaran saja Tidak usah lama-lama Tetapi yang anehnya dari komentar-komentar disini Justru balasannya sangat satir sekali Yaudah Anies dilantik saja menjadi presiden polling Seperti ini komentar-komentarnya Haha ini sama saja kayak survei 100% anak kecil di Inggris Pinter bahasa Inggris Atau survei di kantor BDIP Pusat Ya ganjar 100% Respondennya udah homogen alias ragam Yang hasilnya 50% lebih lain Lebih lah maaf Mbok ya ilmiah dikit lah bos Hahaha Ya memang kalau polling itu Ya seperti saya misal mengadakan polling Pasti juga terlebih mendukung ganjar Yang kedua Pak Prabowo Tetapi Anies kemungkinan akan melempem disitu Ketika saya akan mengadakan polling Seperti juga Refli Harun Pasti yang mensubscribe channelnya dari Refli Harun Ya rata-rata pendukung dari Anies Baswedan Kita lihat isi channel dari Refli Harun Ya selebihnya memuji-muji Anies Baswedan Bukan ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Jadi sangat wajar sekali jika hasil polling dari Refli Harun Menunjukkan Anies Keterpilihan Anies disini sebanyak 86% Sangat normal sekali Dimana pendukung-pendukung Anies Baswedan ya sangat Sama sekali tidak menyukai sosok ganjar Pranowo Disusul Yang kedua adalah Pak Prabowo Subianto Itu juga sangat tidak suka sekali Pantes saja hasil polling dari Refli Harun Menunjukkan di angka 86% Nah lanjut di komentar-komentarnya Respondrenya gadun semua Polling manapun Anies selalu unggul Hip-hip-hore Anies Presiden ke-2024 Disini juga Anies puncaki elektabilitas Dalam simulasi tiga nama Anies Baswedan berada di puncak Mengalahkan Haji Bolod dan Haji Mali Ya kalau disini percaya sih Elektabilitas Anies pasti 67,7% Percayalah ganjar tidak akan jadi presiden Sebab ganjar ibarat satu lawan satu tapi satu lawan dua Karena sungguhnya pendukung Anies atau Prabowo dari satu senyawa Yang sama-sama tidak mendukung Jokowi Cuma prediksi Mantap besok bisa lanjut dilantik Jadi presiden Kasian Refli ya Harusnya Anies 100% Iya seharusnya 100% lah Masa 86% Selamat Pak Anies dan semoga bahagia pendukung Pak Anies 86% plus 20% Sama dengan 106% Masa sih? Disini 86% Disini 8% Oh enggak Ya seperti itu Bahkan disini juga ada berita ya Yaitu Keyok di survei menang di polling PKS Anies dan pendukungnya jadi bahan tertawaan Kalau polling dari ormas pertampuran ya menang risik Ya kurang lebih seperti itulah Bahkan disini ada perbedaan ya Capres Anies, Baswedan, Jeblok di survei menang di polling Mana yang lebih akurat? Kalau saya sih ya cenderung disurvei lah Karena survei juga ada metode-metodenya Kalau polling ya Bisa saja Satu orang bisa memiliki beberapa akun Jadi Tidak bisa dibuat ilmiah ya Kalau hasil polling Disini pernyataan sinis yang menyebut hasil survei Tergantung siapa yang bayar Kembali mencuat di ruang publik Pernyataan itu dilontarkan para pendukung Dan simpantisan calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Nah memang sih Hasil survei itu memang Ada yang berbayar Contoh saya Mau menjadi calon wali kota Saya akan membayar survei tersebut Kira-kira Saya bisa memenangi Survei tersebut atau tidak Misal saya Suara saya Misalkan Berapa persen Dan saya pasti akan Mencari lah Mencari Partai dan lain-lain lah Untuk dijadikan Calon wali kota Ya Bisa dibayar kalau menurut saya Biasanya ya yang bayar partai Tetapi Hasilnya tetap ilmiah Dan bisa dipertanggungjawabkan Karena survei itu Mewakili perdaerah Seluruh Indonesia Jadi menurut saya Sangat akurat sekali Dibanding polling Nah disini Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan Yang selalu keok Menurut hasil survei Namun justru selalu Unggul di beberapa polling Yang dikelar melalui Media sosial Sebenarnya Wajar jika pernyataan sinis Digulirkan para pendukung Anies Baswedan Maklum saja Saat masih menjabat Gubernur DKI Elektabilitas Anies Masih kerap berada Di urutan pertama Padahal saat itu Mantan Menteri Pendidikan Dan keberdayaan periode 2014-2016 Tersebut belum melakukan Kerja-kerja politik Nah Bahkan disini juga Polling medsos Tak representasikan Suara rakyat Menurut Pangi Sarvi Caniago Akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Vidayatulo Jakarta Hasil polling Terkait Pilpres 2019 Di media sosial Seperti Twitter Belum bisa Mempresentasikan Keterwakilan Suara rakyat Survei polling Di media sosial itu Berbeda dengan Survei pada umumnya Kata Pangi Pangi mengatakan Responden atau sampel Di dalam survei Di Twitter itu Belum representatif Sedangkan dalam survei lainnya Preferensi Pemilih pada umumnya Ketat dan disiplin Dalam hal Metodologi riset Mulai dari sampel Responden Kuisyoner Wawancara tatap muka Spot check Dan soal Keterwakilan wilayah Jadi polling di media sosial Sulit disimpulkan Sebagai suara mayoritas Dan sulit dijadikan Representasi Hans kemenangan calon Kata Pangi Jadi disini Sudah jelas ya Yaitu Dari hasil Dari hasil polling Di medsos itu Tidak mewakili Suara dari mayoritas Masyarakat Karena memang Tidak ada Metodologi Metodologinya Terlebih kalau Survei Itu memang ada Metodologi Metodologinya Dan bahkan juga Bisa dipertanggungjawabkan Kebenarannya Bahkan juga disitu Disebut margin of error Berapa persen Tetapi kalau polling kan Tidak ada Ya bisa jadi Satu orang Bisa beberapa akun Disana Ya pantas aja lah Kalau setiap Hasil polling Anies Baswedan Selalu memenangkan Sebagai capres Potensial di 2024 Jadi sangat Wajar lah disini Tetapi Dari berbagai Survei Yang kredibel Disitu menunjukkan Kalau Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Bersaing ketat Tetapi Nama Anies Baswedan Disitu malah Semakin Keyok Berada di Posisi buncit Alias nomor 3 Dan sangat jauh Tertinggal Dengan Prabowo Dan Ganjar Pranowo Nah jadi memang Jangan sampai Terkecoh dengan Hasil polling ya Jika polling tersebut Memenangkan Anies Baswedan Apalagi di polling Dari Refli Harun Ya pastilah Anies menang telak Seharusnya menurut saya sih Bukan 86% Ya seharusnya 100% lah Atau 120% lah Menurut saya Yang lebih pas Terima kasih longer Mereka Masih Menurut saya Homi Seharusnya menurut saya Memenangkanan S controllers utilities Half or 是我 siir our If we chu ini juga